Terima kasih telah menonton! Untuk kekalahan-kekalahan sebelumnya, Bayer Munchen bisa menganggap diri mereka tidak beruntung karena keputusan wasit, kesalahan individu, dan nasib buruk lainnya. Tapi tidak kali ini, Bayer Munchen benar-benar dikalahkan oleh Villarreal. Dari atas ke bawah, pertahanan mereka berada di atas serangan Bayer, dan lini tengah mereka mendominasi permainan. Serangan mereka juga membuat barisan pertahanan Bayer bekerja keras. Kekalahan dari tim yang tidak diunggulkan ini, bukan pertama kalinya bagi Bayer. Di Liga Champions musim 2011-2012, mereka sempat dipermalukan oleh FC Basel 0-1 di babak 16 besar lag pertama. Kemudian defisit 1 gol tersebut dibayar dengan 7 gol di Allianz Arena, dengan kuatrik dari Mario Gomez, 2 gol dari Robben, dan Muller 1 gol. Lalu di Liga Champions 2014-2015, di perempat final lag pertama, Bayer kalah 1-3 dari FC Porto, dan lagi-lagi mereka mengamuk di Allianz Arena. 2 gol dari Lewandowski, dan 1 gol dari Thiago Alcantara, Boateng, Muller, dan Sabi, membalikan keadaan menjadi 6-1. Dan untuk Liga Champions musim ini, apakah De Roten kembali dapat melakukan comeback? Apapun hasilnya nanti, ini bukan soal menang atau kalah, juara atau tidak, tapi ini adalah soal cinta dan kesetiaan. Menang atau kalah, kami para fans Bayer, akan selalu mendukungmu. Mia san Mia Sampai jumpa di video selanjutnya.